Lembah Nirmala jelit 41. Sembari berkata dia hendak menyambar kotak besi yang berada dalam saku Kim Tisya itu. Tua bangka celaka, tak kusangka hatimu licik. Baik, hutang priutang di antara kita harus diperhitungkan lebih dulu teriak Dewi Nirmala dengan wajah mendengkol. Pukulan dengan ilmu Tai Yeu Sinkang kembali dilancarkan dengan hebatnya, kali ini kedua belah pihak telah membuat persiapan karena itu pertarungan yang berlangsung pun makin dasyat dan seru. Hawa pukulan yang memancar keempat penjuru membuat tubuh putri Kim Huan dan Kim Tisya terlempar sejauh berapa kaki dari tempat semula. Lentera hijau pun terjatuh ke atas tanah. Saat itu kentongan kelima telah menjelang tiba, sinar seng surya sudah mulai muncul di ufuk timur, angin dingin yang menderu-deru serasa tak digubris oleh dua orang tokoh silat yang bertarung itu. Mereka saling menyerang secara gencar dan hebat. Untuk sementara waktu sulit rasanya untuk menentukan siapa menang dan siapa kalah. Pada saat itulah, mendadak. Di sisi Arna muncul seorang manusia berkerudung, dengan gerakan yang amat cekatan bagaikan seekor burung elang yang menyambar anak ayam. Dalam waktu singkat ia telah melayang turun di sisi lentera hijau kemudian sekali menyambar benda tadi telah dimasukkan ke dalam sakunya. Setelah itu dia menyambar pula putri Kim Huan yang masih tergeletak tak sadar dan di dalam dua-tiga lompatan kemudian, tubuhnya sudah berada sejauh sepuluh kaki dari tempat semula. Waktu itu si pukulan sakti tanpa bayangan masih bertarung seru melawan Dewi Nirmala. Kedua orang itu tak ada kesempatan lagi untuk mengurusi persoalan lain tiba-tiba. Dengan suaranya ring Kim Tisya membentak, pedang emas hendak lari kemana kau sambil berseru dia melompat bangun dan siap melakukan pengejaran. Pada saat itulah, tiba-tiba terlihat dua sosok bayangan manusia mencelat ke tengah udara sambil serempak mengejar ke arah Kim Tisya. Menyusul kemudian terdengar sekali bentakan dan dua kali dengusan tertahan, tampak dua sosok bayangan manusia meluncur jatuh ke atas tanah. Rupanya di tengah udara ketiga orang tersebut telah saling melancarkan tiga pukulan dan dua tendangan sementara si pukulan sakti tanpa bayangan dan Dewi Nirmala siap bertarung kembali mendadak terdengar Kim Tisya membentak keras, Anak jadah, lenteraku telah hilang, teriakan ini kontan saja mengejutkan hati si pukulan sakti tanpa bayangan serta Dewi Nirmala yang sedang bertempur. Sadar kalau usaha mereka tak akan mendatangkan hasil, serem tak mereka menghentikan pertarungan. Dengan hati gelisah Angbu Im segera bertanya, Hei anak muda, sungguhkah perkataanmu itu waktu itu Kim Tisya sedang melakukan pencarian di sekeliling tempat itu? Ketika mendengar pertanyaan tersebut, buru-buru dia menjawab, Hilang yaa hilang, memangnya aku sedang membohongi dirimu kalau memang sudah hilang? Hei bocah kunyuk mengapa kau tidak melakukan pengejaran secepatnya tegur si pukulan sakti tanpa bayangan dengan marah? Seria ia berseru, ia bersiap-siap melakukan pengejaran ke arah mana manusia berkerudung tadi melenyapkan diri. Tiba-tiba Dewi Nirmala berkata, Kakek celaka, tunggu dulu, si pedang emas tak akan berhasil meloloskan diri ke parat umpat si pukulan sakti tanpa bayangan sambil menjejakan kakinya. Ternyata aku sudah terperangkap oleh siasat kalian berdua dengan cepat Dia melancarkan dua buah pukulan, satu ditujukan kepada Dewi Nirmala, sedang yang lain mengancam Kim Tisya. Merasakan dirinya diserang, Kim Tisya membentak dengan marah, Memangnya kau anggap aku takut dengan tua bangka macam dirimu dengan memergunakan jurus kepercayaan menguasai seluruh dunia dari ilmu Taigo An-Sin Kang Ia sambut datangnya ancaman itu dengan keras melawan keras. Sebaliknya Dewi Nirmala melayang mundur sejauh enam dipas sambil melepaskan sebuah pukulan pula. Belaaam, suara benturan yang amat memekikan telinga bergema memecahkan keheningan. Seketika itu juga sip pukulan sakti tanpa bayangan tergetar mundur sejauh empat langkah sepasang bahunya bergetar keras, mukanya merah padam. Jelas tak kecil kerugian yang dideritanya. Kim Tisya sendiri pun tergetar mundur sejauh tiga langkah, napasnya tersengal-sengal. Hanya Dewi Nirmala seorang tetap berdiri tenang dengan sikap yang amat santai. Diawasinya kedua orang itu sambil tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba, suara pekikan yang amat nyaring bergema datang. Paras muka Dewi Nirmala segera berubah hebat, tanpa memperdulikan lagi pertarungan antara sip pukulan sakti tanpa bayangan melawan Kim Tisya. Ia membalikan badan dan melejit setinggi empat kaki ke tengah udara, lalu meluncur ke arah mana datangnya suara pekikan itu. Dalam waktu singkat, bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik petohonan sana. Rupanya suara pekikan nyaring itu berasal dari anak buah Dewi Nirmala yang memohon bantuan. Tentu saja sip pukulan sakti tanpa bayangan maupun Kim Tisya tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya sambil mengatur pernafasan mereka siap sedia melakukan pertarungan untuk kedua kalinya. Persoalan kita lebih baik dibicarakan di kemudian hari saja, sekarang aku harus mencari putri Kim Huan serta lentera hijau, baiklah sip pukulan sakti tanpa bayangan menanggapi. Hari ini aku bersedia memberi kesempatan kepadamu, kita bersua lagi di Lembah Nirmala setengah bulan kemudian bagus, kita tetapkan dengan sepatah kata ini, setengah bulan kemudian kita berdua lagi di Lembah Nirmala. Waktu itu matahari sudah muncul di ufuk timur dan memancarkan sinar keemas-emasannya keempat penjuru dunia. Sambil berpekik nyaring, Kim Tisya segera berangkat meninggalkan tempat tersebut. Belum jauh ia berjalan, mendadak di tepi jalan ditemuinya tubuh seorang kakek bergelang emas di kepalanya yang penuh dengan luka bacokan, agaknya kakek itu tewas setelah melangsungkan pertarungan yang seru dan menderita luka parah. Dari dandanan kakek itu, Kim Tisya segera mengenalinya sebagai utusan Nirmala dari Lembah Nirmala. Kim Tisya tidak berniat memperhatikan kejadian itu lebih jauh, sekarang dia hanya menguatirkan keselamatan Putri Kim Huan dan Lentera Hijau. Sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dia bergerak makin kencang ke depan. Baru saja melewati sebuah bukit, tiba-tiba dari balik hutan lebat di sebelah kiri jalan lamat-lamat terdengar suara pertarungan. Kim Tisya segera mempercepat langkahnya, dalam waktu singkat ia telah sampai di tepi hutan, suara pertarungan pun kedengaran makin jelas. Tanpa berpikir panjang lagi Kim Tisya menerobos masuk ke dalam hutan dengan cepat ia mendapat tahu siapa yang sedang terlibat dalam pertarungan tersebut. Untuk berapa saat lamanya, pemuda kita menjadi tertegun rupanya dua orang yang sedang bertempur snegit itu adalah si pedang kayu Gicuyong serta si pelajar bermata sakti, muridnya si malaikat pukulan Chiang Sian Seng. Untuk sesaat lamanya Kim Tisya berdiri termangu. Si pedang kayu adalah abang seperguruannya, tapi pengkhianatan dan kemurtadannya merupakan dosa yang besar, orang ini harus dibunuh untuk menebus dosa-dosanya itu. Sebaliknya si pelajar bermata sakti termasuk lelaki sejati, akan tetapi gurunya Chiang Sian Seng telah berkomplot dengan Dewi Nirmala melakukan pelbagai kejahatan ini menunjukkan kalau kehadiran si pelajar bermata sakti yang sangat tiba-tiba ini Tapi pasti dikarenakan sesuatu alasan yang tidak sederhana, bisa jadi dia mempunyai suatu maksud atau tujuan tertentu. Untuk berapa saat pemuda itu hanya berdiri kaku tanpa mengetahui apa yang mesti diperbuatnya. Sementara itu si pedang bermata sakti dan si pedang kayu nampak semakin loyo dan lemah tampaknya pertarungan telah berlangsung cukup lama, atau dengan kata lain menang kalah sukar untuk ditentukan dalam waktu singkat. Kemunculan Kim Tisya yang sangat tiba-tiba ini amat mengejutkan hati kedua orang tersebut, sebab asal Kim Tisya membantu salah satu pihak niscaya pihak yang lain akan tewas seketika. Agaknya keadaan dan situasi semacam ini cukup dipahami dan dimengerti oleh si pelajar bermata sakti maupun si pedang kayu. Karena itu si pedang kayu buru-buru berseru, Sute, kebetulan sekali kedatanganmu, ayo cepat bantu suhemmu untuk melenyapkan bajangan keparat ini. Sementara si pedang kayu harus memecahkan perhatiannya untuk berbicara, si pelajar bermata sakti segera manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, sambil mengerahkan sisa kekuatan yang dimilikinya dia melancarkan sebuah pukulan dahsyat ke depan. Si pedang kayu terkesiap sekuat tenaga dia berusaha menghindar ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut. Walaupun akhirnya ia dapat menghindari seragapan langsung yang tertuju ke tubuhnya, tak urung badannya tergetar juga keras-keras. Si pelajar bermata sakti berseru kemudian, sampah masyarakat bermulut besar, tampaknya semua anak murid si malaikat pedang berbaju periente hanya manusia-manusia kunyuk semua. Ayolah kalau hendak maju, majulah. Lihatlah saja aku si pelajar bermata sakti membasmi kalian serentak, mendengar seruan mana buru-buru Kim Tisya berseru, kau jangan sembarangan melukai perasaan orang lain, Aku Kim Tisya adalah seorang lelaki sejati yang tak sudi melakukan perbuatan rendah dan terkutuk mendadak si pedang kayu melepaskan sebuah bacokan kilat, angin pukulan yang kuat dan tajam laksana anak panah menerobos ke depan. Tak kuasa, si pelajar bermata sakti mundur selangkah untuk menghindari ancaman yang tiba. Rupanya serangan tersebut telah membangkitkan amarah si pelajar bermata sakti, tiba-tiba saja dia melancarkan sebuah tendangan kilat, telapak tangan kirinya diayunkan berlangkali melepaskan sebuah pukulan dasyat. Sementara sorot matanya memancarkan sinar tajam yang amat menghidikan hati. Bla-a-a-am, ketika dua gulung tenaga pukulan saling bertemu satu dengan lainnya, terjadilah suara ledakan yang amat memekikan telinga. Dalam waktu singkat si pedang kayu merasakan datangnya segulung tenaga raksasa yang menumbuk dadanya, tak kuasa lagi ia mundur selangkah dengan sempoyongan si pelajar bermata sakti memang tak malu menjadi anak murid dari Chiang Sian Seng. Sesudah melepaskan sebuah pukulan, posisinya yang semula terdesak pun segera berubah. Terdengar ia berseru sambil tertawa dingin, sudah melarikan anak gadis orang di siang hari bolong, masih berani bicara semaunya hati, benar-benar perbuatanmu kelewat batas, kau tak usah mengacobelo bentak Kim Tisya marah. Si pedang kayu segera menimpali, HMM, kau sudah mentodong dan membagul, sekarang masih memfitnah lelaki sejati. Sute, cepat kita bereskan bocah keparat ini, seraya berkata ia mendesak maju lagi dengan kelincahan seperti kucing. Sepasang telapak tangannya satu di depan yang lain di belakang segera menciptakan beribu-ribu kuntum bunga pukulan yang menerjang ke depan bagaikan amukan guntur. Tampaknya si pelajar bermata sakti cukup mengetahui bahwa ilmu silat dari si pedang kayu sangat lihai, dia tak berani bertindak gegabah setelah menarik napas panjang-panjang, ia segera menggetarkan lengannya dan menyambut datangnya ancaman dengan jurus menyambut malaikat di tengah awan serta udara sakti menembus langit dari ilmu silat andalan perguruannya, ilmu pukulan tenaga sakti api guntur. Dua gulung bayangan pukulan secepat kilat membentuk selapis dinding hawa sakti dan membendung datangnya serangan lawan dalam waktu singkat si pedang kayu merasakan pandangan matanya menjadi kabur oleh ilmu pukulan si pelajar bermata sakti yang mahadasyat itu, sepasang tangannya terdesak hingga mau tak mau dia harus menghindar sejauh tiga dipadari posisi semula. Kenyataan tersebut seketika membuat perasaan hatinya amat terperanjat. Ketika untuk kesekian kalinya si pelajar bermata sakti berhasil mendesak mudur musuh tangguhnya, tak kuasa lagi dia berseru sambil tertawa nyaring, haaah, 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 kau menuduhku malu todong dan main jamret, apakah ada buktinya HMMM, kau gagal menjamret barang kami, karenanya dari malu menjadi naik dah seru si pedang kayu cepat. Kim Tisya yang mengikuti jalannya pembicaraan tersebut tiba-tiba teringat akan sesuatu, ia segera bertanya kepada si pedang kayu, Su Heng, benda apa sih yang hendak dirampasnya dia ingin merebut lenterah hijau, begitu jawaban tersebut meluncur dari mulutnya, pedang kayu segera sadar bahwa dia telah membocorkan rahasia tersebut, buru-buru katanya lagi, oh oh oh, bukan, bukan, dengan gemas dan jengkel Kim Tisya melotot sekejap ke arah si pedang kayu, lalu bentaknya nyaring, keparat, rasain sebuah pukulan ini sambil mengetarkan tangannya, dia melepaskan serangan dengan jurus kelembutan mengatasi air dan api dari ilmu Tai Goan Sinkang. Angin pukulan yang mahadasyat langsung menyapu ke atas tubuh si pedang kayu. Waktu itu, si pedang kayu baru saja kena didesak oleh si pelajar bermata sakti hingga menghindar sejauh tiga dipa yang kebetulan persis berada di depan Kim Tisya. Mimpi pun dia tak menyangka kalau Kim Tisya akan segera melepaskan serangannya begitu mengatakan mau menyerang. Padahal pertahanan tubuhnya waktu itu sama sekali terbuka, serangan Kim Tisya yang muncul secara mendadak dan amat cepat itu langsung menerjang ke atas dadanya. Belah am si pedang kayu menjerit tertahan, tubuhnya tergetar mundur sejauh tiga langkah. Hawa darahnya bergolak sangat keras dan sukar sekali untuk dikendalikan ketika si pelajar bermata sakti menyaksikan Kim Tisya melancarkan sergapan secara tiba-tiba, ia segera menarik kembali serangannya dan mengundurkan diri ke samping. Tampaknya tidak enteng serangan yang bersarang di tubuh si pedang kayu, tampak ia duduk bersemedi dan mengatur pernapasannya. Kim Tisya yang berhasil menyarankan serangannya di atas jalan darah Hoat Hek Hiat di tubuhnya dapat pulih kembali seperti sedia kala, maka ia membiarkan abang seperguruannya itu mengatur pernapasannya. Terdengar si pelajar bermata sakti berkata sambil tersenyum, kau tak boleh mengampuni sampah masyarakat seperti ini. Kim Tisya hanya membungkam diri dalam seribu bahasa, ia sama sekali tidak memberi tanggapan apa-apa. Sampai lama kemudian titik. Kim Tisya baru berkata kepada si pedang kayu, Su Heng, lebih baik berterus teranglah. Kalau tidak jangan salahkan bila aku akan bertindak keji kepada mu si pelajar bermata sakti yang mendengar perkataan tersebut nampak agak tercengang katanya kemudian dengan wajah tak habis mengerti, jadi kau berniat melepaskan hari mau pulang gunung? Ah 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 ah, tidakkah kau sadari bahwa perbuatan itu sama artinya meninggalkan bibit bencana di kemudian hari dengan gemas dan penuh kebencian si pedang kayu melotot sekejap ke arah kedua orang itu, lalu memejamkan kembali matanya dan sama sekali tidak menggubris lawannya lagi. Kim Tisya segera menegur kembali, Su Heng, bila kau masih berlagak bisu dan tuli terus-menerus, aku tak akan bersikap sungkang-sungkang lagi kepadamu si pedang kayu tetap duduk tak berkutik, mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Amarah Kim Tisya segera memuncak sambil mengayunkan kepalan kirinya ia segera melepaskan sebuah pukulan dasyat. Andai kata si pedang kayu terhajar oleh pukulan tersebut, paling tidak batok kepalanya pasti akan hancur berantakan dan tewas seketika. Tampaknya sebentar lagi si pedang kayu akan tewas di tangan si anak muda tersebut. Mendadak. Si pelajar bermata sakti melakukan suatu gerakan yang cepatnya luar biasa. Sepasang tangannya bergerak bagaikan ular lincah, meliup ke sana kemari bagaikan petir saja menyerangkan dua buah serangan yang luar biasa. Sebuah serangan mengancam jalan darah Nang Seng Hiat dan Pek Hoi E Hiat, sementara serangan yang lain mengancam Hoat Hiat dan Hang Wi Hiat, keempatnya merupakan jalan darah kematian di tubuh manusia. Bukan saja serangannya lincah dan cekatan, bahkan sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun. Merasakan dirinya disergap mau tak mau Kim Tisya harus menarik kembali telapak tangan kirinya, sementara tangan kanannya dengan cepat mengeluarkan jurus kecerdikan menguasai seluruh langit untuk membendung datangnya ancaman itu. Tak teriwakiskan rasa gusar Kim Tisya teriaknya sengit, pelajar bermata sakti, mau apakah si pelajar bermata sakti mendehem pelan, lalu sahutnya, bila kau membunuhnya dalam sekali gebukan, lantas kepada siapa hutangku harus ditagih-tagih saja kepadaku ditagih kepadamu jengek si pelajar bermata sakti dingin. Mengapa tidak kau cuma bisa membayar rentenya, lantas kepada siapa aku mesti menuntut modal pokoknya akan kubayar kau mampu untuk membayarnya tentu saja mampu. Perkataan yang enak didengar kalau begitu harap kau keluarkan dulu lentera hijau sebagai tanda bukti. Seketika itu juga Kim Tisya dibuat terbungkam dalam seribu bahasa. Kembali si pelajar bermata sakti berkata, Saudara cilik, betul bukan perkataanku bahwa kau tak mampu untuk membayarnya merah padam selembar wajah Kim Tisya karena malu, buru-buru ia menjelaskan, baru saja benda itu dicuri orang baru saja dicuri jengek pelajar bermata sakti sambil tertawa dingin. Maksudku semalam, pemuda Kim benar-benar tergagap. Dia enggan menyinggung kembali peristiwa semalam, sebab kejadian itu benar-benar sangat memalukan tapi dengan setengah mendesak si pelajar bermata sakti berkata lagi, siapa yang telah mencurinya agaknya pertanyaan tersebut membuat Kim Tisya menjadi gelisah, tiba-tiba ia berteriak keras, persoalan ini merupakan urusan pribadiku, buat apa kau menanyakan terus urusan pribadimu? IHMM, betul-betul tak tahu malu, justru persoalan ini merupakan urusan pribadiku sendiri, bagaimana bisa kau katakan sebagai urusan pribadimu? Tanya Kim Tisya tak habis mengerti. Sambil menuding ke arah si pedang kayu yang masih duduk bersela di atas tanah, kembali si pelajar bermata sakti berkata, sejak kemarin malam hingga sekarang aku selalu berada bersamanya, hal ini tidak lain disebabkan Lentera Hijau. Sekarang kau datang mengacau, apakah aku tidak berhak untuk menanyakan persoalannya? Bila kau bertanya kepada aku, aku tak akan mengetahuinya di manakah Lentera Hijau itu sekarang berada. Kata Kim Tisya pelan siapa yang hendak bertanya kepada mu lantas kau hendak bertanya pada siapa aku hendak bertanya kepadanya, kata si pelajar bermata sakti sambil menunjuk ke arah si pedang kayu. Sekarang Kim Tisya baru memahami duduk persoalan yang sebenarnya, segera katanya, kalau ingin bertanya, silahkan bertanya si pelajar bermata sakti melirik sekejap ke samping, dia tahu si pedang kayu belum sembuh kembali seperti sedia kalah. Maka setelah mendahem katanya lagi, Gicu Yong, kau tak usah bermain gila di hadapanku, aku bertanya sepatah kau harus menjawab pula sepatah dengan sejujurnya. Kalau tidak, aku akan menyuruhmu merasakan peredaran darah yang terbalik akibat ilmu cunggoan semkut senkang si pedang kayu masih tetap duduk tanpa berbicara. HMMM, tampaknya kau sedang mencari penyakit buat diri sendiri umpat si pelajar bermata sakti dingin. Bersamaan waktunya dia mengerahkan telapak tangan kanannya dan menotok jalan darah Hun Tian Hiat di atas lutut si pedang kayu. Sebagaimana diketahui, jalan darah Hun Tian Hiat merupakan salah satu di antara 12 buah jalan darah kaku di tubuh manusia. Begitu si pedang kayu yang tertotok jalan darahnya, seketika itu juga seluruh badannya tak mampu bergerak lagi. Tangan kiri si pelajar bermata sakti sama sekali tidak menganggur pada saat yang bersamaan dia menekan pula jalan darah Hiat Hoong Hiat di lambung musuh. Seperminum teh kemudian titik. Butiran keringat sebesar kacang kedelai sudah bercucuran membasahi seluruh jidat si pedang kayu, giginya saling menggertak menahan rasa sakit yang luar biasa, jelas ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dari siksaan tersebut. Sampai lama kemudian titik. Si pedang kayu baru berbisik lirih, berilah kematian yang cepat kepada Kukimtisya menjadi tak tega setelah menyaksikan keadaan si pedang kayu yang begitu mengenaskan, desaknya kemudian, Su Heng, lebih baik katakan cepat ya betul sambung si pelajar bermata sakti. Bila ingin mampus secara wajar, lebih baik katakan secepatnya, apa yang mestiku katakan tanya si pedang kayu. Gampang sekali, asal semua pertanyaan yang kuajukan kau jawab dengan jujur dan aku merasa puas dengan jawabanmu, otomatis penderitaanmu semakin berkurang, kalau begitu tanyalah dengan selekasnya desak Kimtisya, pelajar bermata sakti mendehem beberapa kali, lalu dengan suara nyaring ia berkata, kau kah yang telah mencuri lemtera hijau bukan lantas siapa to'a suhengku, HMM, rupanya benar-benar perbuatan dari pedang emas selak Kimtisya dengan gemas. Kalau begitu aku tak salah melihat orang, mendengar itu, dengan perasaan yang tak senang hati pelajar bermata sakti menegur, eh, 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 selagi aku bertanya, lebih baik kau jangan ikut menimbrung. Kalau kau ingin bertanya, tunggulah sampai nanti kalau pertanyaanku telah selesai. Kimtisya segera mendengus dingin, pikirnya, HMM, sekarang kau boleh bergaya dulu, tunggu sampai saatnya, aku pasti akan mengajakmu untuk berdual mati-matian. Sementara itu terdengar si pelajar bermata sakti bertanya lagi, apa kegunaan to'a suhengmu mencuri lemtera hijau tersebut? Tampaknya penderitaan si pedang kayu sudah jauh lebih berkurang. Pelan-pelan ia menjawab, to'a suheng ingin menggunakan lemtera hijau untuk memulihkan kembali ketampanan wajahnya. Selain itu, selain itu, aku kurang tahu, sungguh jengek si pelajar bermata sakti sambil tertawa dingin. Kembali butiran keringat sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran membasai seluruh wajah si pedang kayu, sambil menahan rasa sakit sahutnya lirih, sungguh baiklah, untuk sementara waktu aku percaya dengan ucapanmu itu, katakan sekarang dimanakah si pedang emas berada aku tidak tahu, serta merta si pelajar bermata sakti mengerahkan tenaganya dan menekankan tangannya kuat-kuat, hingga membuat si pedang kayu menjerit kesakitan cepat katakan hardik pelajar bermata sakti. Setelah menghembuskan napas panjang pedang kayu baru berkata, jejak to'a suheng susah diketahui secara pasti. Aku benar-benar tak tahu dimanakah ia berada sekarang, kalau begitu sebutkan saja beberapa tempat yang kau ketahui. Bukit sepuluh laksa selat bunga to'a agaknya si pelajar bermata sakti sudah puasa dengan pertanyaan yang diajukan, kepada Kim Tisya ujarnya kemudian, sekarang kau boleh bertanya, selesai berkata, ia segera meninggalkan kedua orang itu dan beranjak pergi, Kim Tisya berpikir, kini lentera hijau sudah ku ketahui, rasanya persoalan ini tak perlu ditanyakan kembali, maka dengan rasa kuatir ia bertanya, dimanakah putri Kim Huan berada sekarang pergi bersama To'a Suheng ngomong kosong bentak Kim Tisya gusar. Tak mungkin ia mau pergi bersama To'a Suheng, To'a Suheng berjanji akan mengajarkan ilmu silat kepadanya, dan dia pun bersedia pergi bersamanya mendengar sampai di sini, Kim Tisya segera menghela napas panjang. A-a-a-ai, semua perempuan memang tidak dapat dipercaya tiba-tiba si pedang kayu berkata, Nona Lin Lin sedang mencarimu kemana-mana, menyinggung soal Lin Lin, tanpa terasa Kim Tisya terbayang kembali kejadian di masa lalu. Ia pernah memeluk tubuhnya kuat-kuat, memeluknya hingga gadis tersebut tak bisa bernafas. Ia pernah mencium wajah Lin Lin yang cantik jelita dengan mulutnya yang berbau arak, mencium matanya yang jeli dan kening. Ia pun pernah mencium bibirnya yang kecil mungil, basah dan hangat itu. Kim Tisya tak dapat berpikir lebih lanjut. Mendadak ia berteriak dengan suara keras, cepat katakan, dimanakah Lin Lin sekarang ia berada di sekitar sini di sekitar mana pedang kayu berpikir sebentar, lalu sahutnya, di suatu tempat yang berjarak tidak sampai seratus li dari sekeliling tempat ini, berkilat sepasang metu Kim Tisya, di tatapnya wajah si pedang kayu sekejap lalu katanya dengan suara dalam, mengingat pemberitahuanmu ini, aku bersedia mengampuni jiwamu untuk kali ini, tapi bila kita bersua lagi di kemudian hari aku tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja, setelah membebaskan jalan darah kakunya, sebelum berangkat Kim Tisya berpesan lagi, moga-moga Soeheng bisa memperbaiki perbuatanmu dan menjaga diri baik-baik, selesai berkata. Ia segera berangkat meninggalkan tempat itu dengan kecepatan luar biasa sepanjang jalan, pelbagai persoalan berkecamuk di dalam benaknya. Setengah bulan kemudian, dia harus pergi memenuhi janjinya dengan sip pukulan sakti tanpa bayangan di lembah Nirmala, tapi apa sebabnya si mahluk tua itu menantangnya justru di lembah Nirmala? Apakah dia mengira dirinya pasti tak berani memenuhi? Lentera hijau yang telah hilang berhasil ditemukan kembali dan sekarang telah dicuri lagi. Benda yang kelihatannya tidak menarik ternyata sangat aneh sekali, sudah tiga kali jiwanya berhasil diselamatkan oleh benda tersebut. Dan kini ternyata Dewi Nirmala, Ciyang Sian Seng, si pukulan sakti tanpa bayangan, si pelajar bermata sakti, pedang emas, serta sekalian jago-jago kelas satu dari dunia persilatan bertekad akan mendapat lentera tersebut, sesungguhnya kasihat apa yang terdapat di balik benda ini. Putri Kim Hwan telah kabur bersama si pedang emas, sekarang terbukti sudah bahwa setiap perempuan memang tak bisa dipercaya, ia mulai menganggap wanita bagaikan tahi kerbau. Sejak kini ia bersumpah tak akan bersua lagi dengan gadis tersebut. Dari sembilan pedang dunia persilatan kini tinggal empat orang lagi yang masih hidup. Si pedang emas merupakan dalang dan otak dari semua peristiwa kejahatan, ia bertekad akan membunuhnya sampai mati. Lin Lin sedang mencarinya kemana-mana ia pun berjanji pada diri sendiri akan menjaga gadis tersebut baik-baik. Sekarang dia telah memutuskan untuk mencari Lin Lin terlebih dulu. Begitu keputusan telah diambil, Kim Tisya segera mempercepat langkah kakinya menuruni bukit. Ketika senja menjelang tiba, sampailah pemuda itu ditepi sebuah sungai dengan aliran air yang drasia berjalan menelusuri sungai itu. Ketika kakinya mulai terasa panas di depan sana muncullah sebuah kota. Baru beberapa gang ditelusuri, malam pun telah menjelang tiba, merasa perutnya mulai lapar, ia mencari sebuah rumah makan dan bersantap. Seperminum teh kemudian, ia sedang bersantap dengan penuh kenikmatan, ketika secara tiba-tiba muncul dua orang lelaki kekari yang berjalan menghampirinya. Tanpa terasa Kim Tisya mengangkat kepalanya, ketika merasa ada dua orang lelaki sedang mengawasinya dengan meter melotot, ia balas melotot. Begitu empat meter bertemu, tiba-tiba saja paras muka kedua orang lelaki itu berubah hebat, mereka saling berpandangan sekejap kemudian cepat-cepat beranjak pergi dari situ. Kim Tisya sedang burung, dia tak bisa menebak selapa gerangan kedua orang itu, segera pikirnya, gerak-gerak kedua orang ini sangat mencurigakan, lebih baik cepat bersantap dan segera menyelesaikan urusan sendiri, baru saja ia selesai bersantap dan siap membayar kening, mendadak. Dari luar pintu rumah makan telah muncul belasan sosok manusia yang semuanya bersenjata lengkap. Dua orang yang berjalan di paling depan tak lain adalah dua orang lelaki tadi. Terdengar orang itu berteriak keras, itu dia orangnya, cepat kita cincang bocah keparat tersebut. Kim Tisya menjadi amat terkejut, sambil mendengus pikirnya, entah dari mana datangnya kawanan cecunguk itu? Aku tidak kenal dengan mereka mengapa mereka datang mengusiku jangan-jangan mereka telah salah mengenali orang sementara itu, dari balik rombongan manusia itu telah muncul dua orang lelaki kekar, seorang bersenjatakan sepasang poan keampit, berperawakan sedang dan langkah gesit. Sedangkan yang saptunya lagi berperawakan lebih pendek lagi dan bersenjatakan sebuah golok besar. Terdengar orang yang bersenjata poan keampit itu berseru, hei kunyuk, bila tahu diri, ayo cepat menggelinding keluar teriakan tersebut. Kontan langsung membangkitkan hawa amarah Kim Tisya dengan sebuah lompatan lebar. Dia menerjang ke hadapan kedua orang tersebut. Lalu sambil meloloskan pedang lengguat kiam, ia berseru lantang, kalian kawanan anjing geladak yang tak tahu diri, sebutkan dulu selapa kalian hari ini tahu ayah harus memberi pelajaran yang setimpal kepada kalian, lelaki pendek yang bersenjata golok itu segera berkau-kau. Bocah keparat, kau sombong. To ayamu adalah si bangau sakti dibalik asap KHU Kim Hiong, sedangkan dia adalah loji dari sepasang ular Tiong Chiu, si ular putih si Tian Kout. Hei keparat, ayuh kita keluar kota, tempat ini bukan tempat untuk berduel, baik sahut Kim Tisya sambil tertawa dingin. Kau boleh berjalan di muka, pemuda kita mengerti, sekalipun KHU Kim Tiong mempunyai tampang yang tidak menarik, sesungguhnya dia merupakan salah satu jago andalan dari perkumpulan sinar emas. Sedangkan sepasang ular dari Tiong Chiu pun merupakan kawanan jago tangguh dari kawasan Kanglem. Terdengar si bangau sakti dibalik asap KHU Kim Tiong mendengus dingin lalu berkata, Saudara si, aku akan berjalan duluan, kau mengikuti dari belakangnya, si ular putih si Tian Kout segera manggut-manggut. Tanpa membuang waktu lagi si bangau sakti dibalik asap KHU Kim Tiong segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan bagaikan asap ringan saja, secepat sambaran petir telang berangkat menuju keluar kota. Menyaksikan kepandainya ini mau tak mau Kim Tisya harus mengaguminya juga ia segera menghimpun tenaga dan menyusul di belakangnya. Si ular putih si Tian Kout tidak membuang waktu, dia menyusul pula di paling belakang. Berbicara soal ilmu meringankan tubuh, ternyata kepandainan Kim Tisya masih kalah setingkat, betapapun ia telah berusaha mengejar dengan sepenuh tenaga, ternyata dia hanya sanggup mengikuti di belakang mereka. Tampaklah tiga sosok bayangan manusia meluncur ke depan secepat sambaran petir, tak selang berapa saat kemudian mereka telah tiba di luar kota. Si bangau sakti dibalik asap KHU Kim Tiong berhenti di sebuah tanah lapang yang luas, dia berpaling dan menatap sekejap ke arah Kim Tisya, kemudian sambil tertawa dingin serunya, bocah keparat, kau tak usah sombong, lihat serangan, habis berkata, sepasang penanya direntangkan ke dua belah sisi, dengan jurus ular panjang menjulurkan lidah secara terpisah dia mengancam tenggorokan dan lambung Kim Tisya. Dari senjata poan keampit yang dipergunakan, Kim Tisya dapat menebak bahwa orang ini memiliki keahlian di dalam menotok jalan darah, kewaspadaannya segera ditingkatkan serangan yang bagus serunya dingin. Tiba-tiba pedang lengguat kiamnya dibabat ke muka membentuk sekilas cahaya putih, langsung membacok sepasang pergelangan tangan musuh. Berbicara sesungguhnya, kedudukan si bangau sakti dibalik asap KHU Kim Tiong dalam perkumpulan sinar emas cukup tinggi, sudah barang tentu dia pun cukup berpengalaman dalam pertarungan. Melihat kilatan cahaya putih yang terpancar dari hawa pedang musuh ia segera tahu bahwa senjata lawan merupakan sebilah senjata mestika. Ia tak berani menyambut datangnya serangan dengan sepasang senjatanya, cepat-cepat pergelangan tangannya ditekuk pena di tangan kanannya mengancam pergelangan tangan musuh, sementara pena di tangan kirinya menotok jalan darah Syao Ye Auhiat di pinggang Kim Tisya. Dengan cekatan Kim Tisya mengingos sambil menyelingap ke samping, ia sempat melihat si ular Sityan Kot dengan golok bersiap siaga di sisi arena. Melihat itu dia segera berpekek nyaring, dengan mengembangkan ilmu pedang panca buddhanya, ia ciptakan gulungan cahaya putih di sekelilingnya tubuhnya untuk melindungi diri dari ancaman. Dalam waktu singkat peluhan gebrakan telah lewat. Posisi bangau sakti di balik asap KHU Kim Tiong lebih rugi dari musuhnya karena sepasang senjatanya tak berani saling mementur dengan pedang musuh, terpaksa dia harus mengandalkan jurus totokannya yang lihai serta pengalamannya yang matang untuk mendesak dan mengurung musuh. Kim Tisya sendiri pun merasakan harinya tercekat, ia sadar bahwa ilmu silat yang dimiliki orang ini sangat tangguh, tapi siapa gerangan mereka ia tidak merasa kenal dengan orang-orang itu, mengapa mereka menyerangnya tanpa menjelaskan dulu duduk persoalan yang sebenarnya? Ketika pertarungan berlangsung berapa puluh gebrakan kemudian, lambat laun posisi Kim Tisya mulai menempati kedudukan di atas angin si ular putih si Tian Kho Tiang mengikuti jalannya pertarungan dari sisi Arna segera merasakan gelagat yang tidak menguntungkan, melihat KHU Kim Tiong terancam bahaya, ia segera mengeluarkan tiga batang senjata rahasia Kim Tisya sambil serunya lantang, sobat, sambutlah seranganku ini tangan kirinya segera diayunkan ke depan, desingan tajam segera membelah angkasa dan menyambar ketubuh lawan waktu itu Kim Tisya sedang mengeluarkan jurus membunuh hati tampak wataknya dari ilmu pedang panca Buddha dengan perubahan yang luar biasa, nampaknya musuh akan segera dapat dikalahkan ketika secara tiba tiba terdengar si Tian Kho berteriak dan senjata Kim Tisya telah menyambar tiba pemuda kita segera berteriak keras, cepat-cepat pedangnya memainkan jurus Buddha berkembang kejahatan sirna di antara kilauan cahaya pedang lengwat kiam, tiga pasang senjata rahasia Kim Tio itu bagaikan tertahan oleh selapis dinding yang kuat, tanpa menimbulkan sedikit suara pun segera rontok ke atas tanah. Tapi dengan terjadinya hambatan tersebut, si bangau sakti di tengah asap KHU Kim Tiong bagaikan terlepas dari badan berat, dia segera menghembuskan napas lega. Sementara itu si ulat putih si Tian Kho yang sengaja melepaskan senjata rahasia dengan maksud memukul mundur serangan Kim Tisya menjadi amat terkejut setelah menyaksikan kera yang dipakai pemuda itu untuk memusnahkan serangan aneh sekali. Buru-buru dia memutar goloknya dan ikut terjun ke arna pertarungan. Kim Tisya yang mesti melayani dua orang musuh sekaligus menjadi berkobar semangatnya, jurus-jurus sakti ilmu pedang panca buddhanya dilancarkan secara beruntun. Tampak cahaya putih berkilauan memenuhi seluruh angkasa. Hawa pedang menyelimuti setiap sudut ruangan, hawa pedang memancar kemana-mana dibandingkan dengan pertarungan melawan KHU Kim Tiong keadaannya sama sekali berbeda. Baik si bangau sakti di tengah asap KHU Kim Tiong maupun si ular putih si Tian Kho, keduanya merupakan jago persilatan yang berilmu silat tangguh melihat jurus serangan yang digunakan lawan begitu aneh dan luar biasa kontan saja perasaan hati merasa menjadi tercekat. Untung saja pengalaman yang dimiliki kedua orang itu cukup matang, tenaga dalam yang dimiliki pun amat sempurna, karena itu dengan kerjasama yang cukup serasi di antara mereka berdua, setengah memaksakan diri mereka masih mampu bertahan sambil dua puluhan jurus. Di tengah bayangan pedang dan cahaya golok, tiba-tiba seular putih si Tian Kho menjerit keras sambil melompat mundur dari lingkungan pertempuran. Ternyata golok andalannya telah patah menjadi dua bagian, buru-buru dia merogoh segenggam senjata rahasia Kim Tiong sambil teriaknya keras-keras, Saudara KHU, mari kita mundur. Belum selesai perkataan itu diucapkan, mendadak terdengar lagi suara gemerin cinyaring. Ter-a-a-anggak ternyata sepasang keampit di tangan si bangau sakti asap KHU Kim Tiong pun sudah terpapas kosong menjadi dua bagian. Si ular putih si Tian Kho segera mengayunkan tangannya berulang kali, senjata rahasia Kim Tiong pun meluncur secara gencarnya mengancam tubuh pemuda itu. Dengan memanfaatkan kesempatan inilah KHU Kim Tiong melompat mundur ke belakang lalu melarikan diri terbirik-birit. Melihat musuhnya melarikan diri dalam keadaan begitu mengenaskan, Kim Tisya menjadi kegelian setengah mati. Setelah menyarungkan kembali pedangnya, dia menggelengkan kepalanya berulang kali sambil mengawasi kedua orang itu hingga lenyap dari pandangan mata. Kemudian ia memandang sekejap cuaca menentukan arah dan berangkat pula menuju ke depan. Waktu itu kentongan pertama sudah menjelang tiba, di bawah timpaan sinar remulan Kim Tisya menempuh perjalanan dengan cepat, dia ingin selekasnya menemukan lin-lin sementara ia masih melakukan perjalanan, mendadak dari sisi sebelah kirinya dijumpai ada seseorang sedang melakukan perjalanan malam, selisih jarak di antara mereka berdua hanya sepuluh kaki, namun di bawah sinar rembukan semuanya tampak amat jelas. Ternyata orang yang menempuh perjalanan malam itu adalah seorang wanita. Berdebar keras perasaan Kim Tisya, dia segera mempercepat larinya untuk melakukan pengejaran. Dan begitu pengejaran dilakukan, ternyata perempuan sip pejalan malam di depan berlarian semakin kencang. Kejadian tersebut tentu saja memancing rasa ingin tahunya, ia segera berpikir, biarpun kejadian aneh sangat banyak rasanya tidak sebanyak malam ini, aku harus menyelidiki persoalan ini hingga tuntas berpikir sampai di situ, ia segera melakukan pengejaran dengan makin cepat lagi. Baru melewati sebuah bukit, ternyata Kim Tisya telah kehilangan jejak orang itu. Untuk berapa saat lamanya pemuda itu termangu, perasaan mendongkol, gemas dan jengkel bercampur aduk menjadi satu. Sudah bersusah payah melakukan pengejaran ternyata usahanya hanya sia-sia belaka. Dalam keadaan begini, dia cuma bisa memperlambat langkahnya menelusuri jalan bukit. Mendadak. Terasa desingan angin tajam menyambar datang dari belakang, ternyata sebilah pedang tajam dengan membawa suara desingan yang luar biasa telah mengancam betok kepalanya. Waktu itu Kim Tisya berada dalam keadaan tidak siap menanti dia sadar akan datangnya serangan tersebut. Keadaan sudah terlambat. Sereet, tahu-tahu ujung bajunya usdah robek tersambar pedang, lengan kirinya teriweka sepanjang 3 inci dengan ke dalam 2 inci darah segar segera jatuh bercucuran membasai sebagian tubuhnya. Sementara itu, si penyergap segera melarikan diri terbirit-birit begitu berhasil dengan serangannya. Dengan cepat Kim Tisya menutup seluruh jalan darahnya untuk menghentikan aliran darah, ketika melihat penyergapnya sedang melarikan diri, ia segera berteriak keras, telur busuk biarpun kau lari sampai ujung langit pun, aku Kim Tisya tetap akan mengejarmu sampai dapat. Dengan meloloskan kembali pedang lengguat kiamnya, ia segera melakukan pengejaran tiba-tiba si penyergap itu membalikan badan dan berlarian mendekat. Melihat hal ini, kembali Kim Tisya berteriak, nah, begini baru bernyali, mari, mari-mari, kita tentukan mati hidup di tempat ini, sebelum mendekat orang itu telah berteriak lagi, benarkah kau Kim Tisya, selama hidup aku tak pernah berganti nama, Kim Tisya adalah aku, aku Kim Tisya tiba-tiba orang itu menangis terseduh-seduh, suara tangisannya sangat memilukan hati. Dengan cepat Kim Tisya mengawasi orang itu dengan lebih seksama, ia segera berteriak, oh-oh-oh, rupanya kau aku adalah Nyo Soat Hang. Seru orang itu sambil menangis semakin sedih. Mengapa kau membacoku tanpa menjelaskan dulu duduk persoalan yang sebenarnya tegur Kim Tisya dengan menjengkol? Aku menjadi mati gelap karena pertarungan sahut Nyo Soat Hang sambil berhenti menangis. Kau berkelahi dengan orang Nyo Soat Hang mengangguk, pelan-pelan dia berjalan mendekati pemuda itu dan memeriksa keadaan lukanya, kemudian dengan rada minta maaf, katanya lagi, peristiwa malam ini merupakan peristiwa kedua kalinya aku melukai tubuhmu. Aku, aku minta maaf, mimik mukanya yang mengenaskan dan memedihkan hati ini seketika membuat api amarah Kim Tisya merada dengan sendirinya, cepat-cepat dia menyahut, luka sekecil ini sama sekali tak ada artinya, kau berkelahi dengan musuh, yaa, Siaw Moai sudah bertarung semalam suntuk, kau telah bertarung semalam suntuk seru Kim Tisya kaget. Yaa benar, bertarung dengan siapa desak pemuda itu dengan perasaan khawatir dan tak habis mengerti. Dia pun berharap bisa mendapatkan sebuah jawaban yang pasti, hingga teka teki yang menyelimuti pikirannya selama ini dapat terpecahkan. Nyo Soat Hang tidak langsung menjawab, dia celingukan dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu. Kemudian baru katanya, sudah tak ada yang mengejarku lagi, mari kita mencari tempat untuk beristirahat dulu, nanti akan ku ceritakan secara pelan-pelan apakah ceritamu memakan banyak waktu. Aku masih ada urusan yang mesti diselesaikan secepatnya, sambil menggandeng tangan si anak muda itu, Nyo Siat Hang berkata dengan lembut, kau tak perlu terburu nafsu, bila kau hendak menyelesaikan urusanmu, aku pun tak akan mengganggumu dengan tidak membiarkan kau pergi. Mendengar itu, Kim Tisya pun mengikuti ajakan gadis tersebut duduk di atas sebuah batu besar. Setelah duduk, Nyo Soat Hang baru berkata, bersama abang, kami pergi mencari pekut Sinkun, ke mana kalian hendak mencari pekut Sinkun timbrung Kim Tisya. Ia toh sudah dibunuh oleh si pedang emas kau jangan terburu nafsu dulu, dengarlah cerita sejak awal baik, baik, berceritalah sejak awal ternyata belum sampai kami berhasil menemukan sarang pekut Sinkun, jejak kami sudah ketawan anak buahnya sehingga gerak-gerak kami selalu dikuntil dan diawasi, Huu, sudah mampus pun masih sok gumam Kim Tisya dengan perasaan tak puas. Kau harus mengetahui, saat ini telah muncul seorang tokoh silat yang jauh lebih lihai dari pekut Sinkun yang memimpin umat persilatan di kawasan Kang Lam, aku pernah bersuah dengan semua anak buah pekut Sinkun, dari mana munculnya seorang jagoan yang lebih hebatnya O Soat Hang segera tertawa misterius. Ku jamin kau pasti belum pernah bertemu dengan orang ini aku belum pernah bertemu dengannya, apakah kau pernah bertemu dengannya tentu saja, aku telah jatuh pencundang di tangannya, Hei, sudah setengah harian lamanya kau berbicara, sebetulnya siapakah orang itu? Aku Kim Tisya pasti akan pergi mencarinya seru seng pemuda tak sabar. Apa yang hendak kau perbuat setelah bertemu dengannya tentu saja membalaskan dendam bagimu Terima kasih banyak merah padam selembar wajah Kim Tisya, desaknya kemudian, cepat katakan, siapakah dia dia adalah putri kesayangan pekut Sinkun, Oh oh oh, rupanya dia adalah seorang wanita Apakah kau memandang hina kami kaum wanita tegurnya O Soat Hang dengan wajah serius? Kau tahu, ilmu silatnya lihai sekali, Ah 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 ah, aku, aku bukan bermaksud begitu cepat-cepat Pemuda kita berseru agak tergagap. Lantas apa maksudmu? Aku hanya khusus mencari orang yang berilmu silat lebih hebat daripada diriku untuk diajak berdua. Kalau ilmu silatnya lebih rendah daripada diriku, Lalu apa artinya seandainya kau bertemu dengan seseorang dengan ilmu silat yang sangat lihai, Sedangkan tak mampu mengunggulinya, Lantas apa yang hendak kau perbuat tidak usah khawatir, Mereka tak akan mampu membunuhku, Wah ah ah, Kalau begitu kau punya nyawa rangkap seru Seng Nona dengan gembira. Bukan hanya begitu, Bila aku sering bertarung dengan orang-orang semacam ini, Maka tenaga dalamku pun akan mendapat kemajuan yang lebih pesat lagi. Rupanya begitu katanya Oh Soat Hang sambil manggut-manggut. Kim Tisya segera bertanya lagi, Siapa sih perempuan itu? Kau tahu dia berasal dari perguruan mana aku sendiri pun kurang tahu, Konon dia adalah anak murid dari Raja Langit Berlengan 8, Raja Langit Beriengan 8 berubah hebat para semuka Kim Tisya. Ayahku pernah berkata, Nama besar orang ini sudah termasuhur semenjak 60 tahun berselang ilmu. Melepaskan senjata rahasianya meraja lelah di segala penjuru dunia persilatan Dan tak pernah ada tandingannya, Bilakah sudah tahu, Aku pun tak usah menerangkan lagi, Apakah masih ada yang lain sudah tak ada lagi? Kim Tisya segera bangkit berdiri, Lalu bertanya lagi, Bagaimana persoalan selanjutnya? Kemudian, Aku tertangkap dan digusur oleh seorang manusia yang bernama lelaki berpipi licin, Dan selanjutnya, Selanjutnya, Tiba-tiba saja paras muka berubah menjadi merah padam, Nampaknya dia merasa malu sekali. Bagaimana selanjutnya desak Kim Tisya lagi? Ah-ah-ah-ah, Kalian orang lelaki memang bukan manusia baik-baik Kim Tisya yang dikatai begitu jadi tertegun, Buru-buru dia berseru dengan wajah kehranan, Aku toh tak pernah berbuat salah kepadamu, Kenapa aku pun turut kau maki siapa sih lelaku berpipi licin itu? Dia adalah orang jahat, Dia telah mempermainkan, Aku mempermainkan, Mempermainkan bagaimana? Tanya Kim Tisya kehranan, agaknya dia belum mengerti apa yang dimaksudkan aku, masa soal ini pun tidak kau mengerti aku berani bersumpah, aku benar-benar tak mengerti Kim Tisya berkata serius. Dari keseriusan pemuda itu, Nyo Soad Hang percaya kalau pemuda itu benar-benar tak mengerti, agak tergagap ia pun berkata, mempermainkan adalah, adalah, ah ah ah, memalukan aku tak mau menerangkan Kim Tisya membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, diawasinya gadis itu tanpa berkedip dia sangat kehranan lama-kelamaan Nyo Soad Hang menjadi riku sendiri karena ditatap secara begitu, Dengan kepala tertunduk ia berbisik, dia, dia hendak mencium pik-piku setelah mendengar perkataan ini, Kim Tisya baru memahami apa yang dimaksud. Dia pernah mempunyai pengalaman semacam ini, karenanya meski masih ada beberapa persoalan yang tidak dipahami olehnya, dia agak kerikuh untuk mengajukan keluar. Untuk beberapa saat pemuda itu pun berdiri termangu di situ. Nyo Soad Hang sangat keheranan melihat sikap termangu anak muda ini, tiba-tiba desaknya, hei, apa yang sedang kau pikirkan apakah kau menangis waktu itu tanya seng pemuda acuh tak acuh. Dengan gemas Nyo Soad Hang segera meninju pemuda itu, serunya dengan mendongkol, buat apa sih kau menanyakan persoalan tersebut begini jelas kau jangan marah. Baik, baiklah aku tak akan bertanya, setelah berhenti sejenak kembali dia berkata, bagaimana seterusnya dengan kening berkerut Nyo Soad Hang berkata, di saat si telur busuk itu sedang gembira dan lupa diri, tiba-tiba dari luar muncul seseorang ilmu silatnya sangat hebat. Dalam tiga gebrakan saja ia telah berhasil memukul mundur telur busuk itu dan menolongku lolos dari bahaya, oh 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 oh, baik benar orang yang menyelamatkan dirimu itu, siapa sih orang itu? Ia bernama Ye U Kiem. Apa? Dia adalah Ye U Kiem Kim Tisya segera berseru tertahan jadi kau kenal dengannya tanya Nyo Soad Hang sambil melotot. Yaa, aku memang kenal dengannya, HMMM, nampaknya tidak sedikit gadis cantik yang kau kenali dia adalah putri sulung Tiki Cilo Ciam Poe, dia masih mempunyai seorang adik perempuan yang berwajah mirip sekali dengannya ibarat pinang di belah dua susah sekali untuk memberdakan mana si kakak dan mana adiknya, Nyo Soad Hang tertawa dingin. Begitu jelas kau mengetahui tentang mereka. Kau tahu, kemungkinan besar Renci Ye Umu sedang terancam bahaya saat ini mengapa dengan Ye U Kiem tanya Kim Tisya cemas. Nyo Soad Hang tertawa lagi, tertawa misterius. Apakah kau sangat menguatirkan keselamatannya cepat katakan, bagaimana keadaannya aku keluar dari ruangan bersamanya tapi belum jauh berjalan, dia yang telah berada dengan beberapa orang tongcu dari perkumpulan Tai Seng Pang, tanpa banyak berbicara lagi mereka segera saling gontok-gontokan, dengan andalkan jumlah yang banyak mereka bertarung sampai setengah malaman, akibatnya kami berdua pun menjadi terpencar. Aku takut keadaan Nyo Ye U amat berbahaya, bisa jadi ia telah ditangkap hidup-hidup oleh berapa orang itu, dari mana kau bisa tahu aku dengar mereka hendak membawanya pulang agar dijatuhi hukuman oleh ketuanya.